Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel youtube mamamili, di video kali ini, saya mau buat rainbow cake mini, satu telur, enak dan super lembut, cocok untuk ide jualan saat telur mahal. Biar makin semangat bikin videonya, ayo dong subscribe mamamili, thank you guys. Siapkan wadah, masukkan satu butir telur. 190 gram gula pasir, 1 sendok TSP, mixer selama 1 menit atau hingga putih. Jika sudah, matikan mixer, lalu masukkan 250 ml santan. Mixer kembali selama 10 menit atau hingga mengembang, putih dan kental. Jika sudah, matikan mixer, masukkan 1,2 sendok teh baking powder, 1,2 sendok teh garam, 250 gram tepung terigu, masukkan sambil diayat. Kemudian aduk menggunakan spatula, gunakan teknik aduk balik, pastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Jika sudah, bagi adonan menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian beri pewarna makanan merah tua, umuk, kuning dan hijau. Lalu aduk setiap bagian warna hingga merata. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Selanjutnya, ini akan saya masukkan ke dalam piping bag seperti ini. Kemudian siapkan cetakan twister mini yang sudah dioles minyak. Masukkan adonan pertama yaitu merah, masukkan secukupnya saja. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya, masukkan adonan kedua yaitu warna kuning. Semprotkan dari bagian pinggir, lalu ke tengah. Lakukan hingga selesai. Adonan selanjutnya, warna hijau. Terakhir, adonan warna ungu. Jika sudah, hentakkan beberapa kali, lalu siap untuk dikukus. Pastikan air kukusan sudah mendidih. Masukkan adonan kedalam kukusan. Kukus selama 15 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit, angkat kue, lalu keluarkan dari cetakan. Pegangkan kukus. Suatu yang sudah dikukus. Pegangkan kukus. Pengantian kukus. いてu. それnya adalah yang tidak baik. Okey. Kemudian, isi bagian tengah kue dengan selai stroberi. Rainbow cake mini satu telur sudah jadi, satu resep ini menghasilkan 30 pisis bolu. Untuk ide jualan, kemas menggunakan plastik OPP ukuran 8 x 10 cm. Supaya lebih menarik, tambahkan stiker thank you di bagian sudut kemasan. Seperti ini, hasilnya sangat cantik, dijual 2 ribuan pasti laku. Terima kasih telah menonton! Bolunya empuk dan lembut. Rasanya enak, manisnya pas. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.